selamat menikmati Kali ini saya akan review atau mengulas tempat magang saya Di perpustakaan Tun Sri Lanang University Kebangsaan Malaysia Yang mana saya telah magang disana selama satu bulan Dimulai tanggal 4 Januari Hingga 1 Februari 2020 Alhamdulillah saat itu sebelum masa covid ya Dan lagi saya pulang di Indonesia Alhamdulillah keadaan sehat walafiat Oke yang mana sebelum saya jelaskan atau saya ulas Yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan like Jaga komentar bagi kalian yang pernah berkunjung disana Atau sebagai pelajar University Kebangsaan Malaysia Dimana saya ditempatkan di unit koleksi arkip dan kas perpustakaan Tun Sri Lanang UKM Malaysia Unit ini mengumpulkan koleksi-koleksi mengenai sejarah dan perkembangan UKM Termasuk terbitan resmi dan rekod University Karya-karya ahli akademik terbitan fakultas atau departemen Bahkan terbitan penerbit UKM Serta terbitan warga kampus Misalnya mahasiswa itu sendiri Koleksi arkip juga merupakan koleksi memori institusi yang diwujudkan bagi tujuan pemeliharaan koleksi Serta memenuhi keperluan referensi dan penelitian Di antaranya koleksi-koleksi yang telah digitalisasikan adalah raporan penelitian dan koran berita mengenai UKM tentunya Koleksi arkip sebagai koleksi tertutup dan hanya boleh dibaca selama jam kerja dan bertepat di lantai 6 Perpustakaan Tun Sri Lanang Sedangkan koleksi khas mengumpulkan bahan-bahan yang terdiri dari koleksi habis cetak Nadir atau dikenal koleksi langkah Manuskrip bernilai tinggi dan cetakan pertama dari penerbitan klasik Kini koleksi khas menjadi tulang punggung koleksi penelitian Yang memainkan peranan sebagai sumber penelitian para penyelidik dalam dan luar Malaysia Dan bagi teman-teman terutama jurusan ilmu perpustakaan Kalian tentu wajib exchange ke luar Indonesia sebabnya apa Di sana itu banyak sekali ilmu-ilmu yang berharga Sehingga bisa diterapkan atau disuntikkan dalam perpustakaan kita yang berada di Indonesia Oke cukup sekian dari saya Silahkan simak video ini sampai habis Oke guys Salam sehat dari saya Selamat menikmati Selamat menikmati